Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Kang Wawan Dari RT Lofis.com channel Pada kesempatan video kali ini Saya ingin Menjelaskan Atau tutorial Cara pembuatan Tempat Cepang Sulitar ini Mungkin ini agak Ribet tapi ya Silahkan teman teman simak videonya Mudah-mudahan teman teman bisa Membuatnya sendiri Dan apabila nanti Waktunya kepanjangan atau terlalu panjang Mungkin Saya akan memotong videonya Atau membagi videonya di dua bagian Sehingga teman teman tidak Terasa terlalu panjang Karena memang ini saya harus menerangkan Secara detail supaya teman teman bisa Mengerjakannya Memang ini agak ribet tapi mudah-mudahan teman teman bisa mengerjakan Oke Silahkan disimak video berikut ini Baik teman teman Sebelum kita mulai membuat Empat Cepang Sulitar dari Boto Air Mineral ini Saya ingin menerangkan beberapa alat dan bahan Yang jelas Pipa PVC ini 50 cm Ada tiga batang Kita perlukan Untuk membuat satu set Kemudian juga amplas Seperti ini Ada nomor 150 Atau Yang lebih halus lagi bisa Yang kemudian kita tempelkan di Tipa PPC Seperti satu ini Dan juga kita tempelkan di Alas yang rata Selanjutnya Ada kompor Seperti ini Tapi kalau tidak punya ini Ini kompor yang biasa untuk camping Tapi kalau tidak punya bisa kompor yang di dapur Bisa dipakai Kemudian juga minyak sayur atau minyak goreng Tang Pemotong akrilik ini semacam cutter Pidol Bergaji besi matanya Dan ini lemnya Dan ini yang cukup penting menurut saya Alat penjepit atau lem Walaupun sudah Tua atau sudah kurang bagus Tapi Penampakan yang terdiri Fungsinya masih bagus Dan ini yang paling penting ini Adalah Bisa dilihat Ini adalah Botol aqua Botol air mineral yang 1500 Itu saya semen Jadi saya semen Saya potong dulu Jadi saya potong Saya potong disini Kemudian saya balik Dan saya semen Tunggu satu hari atau dua hari Sudah kering Baru kita gunakan ini Nanti bisa dilihat Untuk apa ini Bisa kita gunakan Baik kita mulai saja Nah dalam hal kita memotong pipa ini Sebaiknya kita menggunakan Alat pembak Alat bantu Seperti ini Nah plastik ini Jadi dia Lebih bagus ininya Motongnya Caranya kita menggunakan Dengan bahan Plastik Plastik yang tebal Atau karton Jadi gimana saya taruh pipa Jadi Plastik itu kita Lipat Sedemikian pupa Nah seperti ini Kita potong Nah ini dia Maaf Nah ini dia Ini plastik tebal Bisa juga karton Jadi nanti Kemudiannya kita Kita tempel gitu Tempelkan gitu Jadi sisi ini Dengan sisi ini ketemu Nah ini Double tip Ini fungsinya Untuk supaya tipa ini Dipotongnya rata gitu Nah apabila tipa itu rata Kita hilangkan Ini Bukan sisi bagian Kalau kita dirikan Di satu tempat yang rata Dia tidak akan jatuh Karena dia Sudah rata gitu Oke Nah itu Saya biasa Maksudnya menggunakan Alat bantu ini Yang tadi saya Terangkan cara buatnya Nah dari tiga pipa ini Dua buat Pilih dasar Dan satu Buat Ini ya Apa Nah ini ya T nya Caranya kita bagi Tiga senti Masing-masing Seperti ini Masing-masing Tiga senti Sebanyak itu ada Sekitar Sepuluh buah ya Jadi kita masukkan Gini Kita taruh di Sisi Dilihat Nah Sisinya itu bisa Di Nah Pigolnya bisa Ini Lalu kita putar gitu Nah Setelah itu Nanti kita potong Yang biar rata Oke Kemudian Sebelum kita mulai Dengan cetakan ini Ini kita taruh disini Kita akan membuat Tempat tutupnya dulu Jadi ini sudah kita potong Tadi Kita bersihkan Dengan amplas Bagian luarnya Juga Ini juga bisa Kemudian bagian dalamnya Yang bekas Sisa Bergadu Itu kita bersihkan Baru kita Kita buat Cetakannya Disini Ini terlalu Kita nyalakan dulu Baik Sekarang kita nyalakan Compornya Kita matikan dulu Itu Kita siapkan Sama minyak sayur Atau minyak goreng Tadi Baru tadi yang sudah kita buat 3 cm itu Ini saya memberikan Salah satu contoh aja Kita bakar disini Agak jauh dari api Supaya tidak gosong Yang penting dia lemas Sampai dia Sudah pegang Kalau sudah Lemas Nah ini memang Membutuh kesabaran Kalau tidak sabar Didekatkan Terjaga ini pada kosong Misalnya Itu agak jauh aja Yang penting dia Nasi akan lemas Nanti Tapi walaupun ada yang Bagian dari ada yang Gosong Bisa kita amplas Saking terhilangan Kalau memang dia Tidak terlalu Kosong sekali Ini sudah mulai lemas Kalau sudah mulai lemas Kita berikan Minyak sayur Di dalamnya Supaya dia Lebih mudah Untuk masuk ke Bukit botol Nah ini sudah Sudah lemas Sudah lemas Baru kita Misalnya disini Nah seperti itu Posisi tegak Kalau bisa Diusahakan Ini kita kasih Kain basah Itu lebih bagus Lagi Sehingga Dia akan cepat Cepat Mengeras Nah ini sudah Ini cetakannya Supaya Nanti Bisa Tutup botolnya Bisa masuk ke situ Oke Mungkin dibantu Sama Air Biar lebih cepat Nah ini Sengaja dikasih semen Supaya dia Tetap bisa Nah Bisa Tapi bisa Tidak Tidak Panasan Tidak Berubah bentuk Nah Ini Dikasih Artinya Lebih bagus Sudah jadi Oke Sudah jadi Jadi Tutup botolnya Bisa masuk ke sini Nah Seperti itu Kemudian Ini kita potong Yang tadi Jaris itu Baik Kita Lakukan Pemotongan Nah Ini Alat pendeket Ini Fungsinya Untuk Memegang Ini Kita ikuti Garis yang sudah Ada di sini Nah Misalkan di sini Kita ikuti Ini kita putar Kalau pakai Gergaji Bisi Yang ada gergangan Juga boleh Saya Akan Sedikit Ya Saya pakai Yang tidak ada gergangan Kita jari Teman-teman Kita bersihkan Di atas ini Kemudian Kemudian Dalamnya kita Ayo kita Ini kita bisa Misalkan lagi Kalau memang Perlu dipersihkan Siap Masukkan Masukkan Di atas ini Kemudian Baru kita Taruh lagi Di sini Nah Seperti itu Dengan ketinggian 3CMT Tadi Berbentuk Besar Ini Kalau Bila Seperti ini Baru kita Gosok Pakai Amplas Terus Terus Ini Merlukan Kesabaran Memang Nanti Nanti Masuk ke dalam Kalau perlu Amplas Diganti Yang lebih Kasar Pertama-tama Setelah itu Nanti Bila Sudah Hampir Selesai Kita ganti Yang lebih Halus Lagi Nah Ini Terus Kita Gosok Terus Sampai Kedalam Lebih Tinggi Satu Yang ini Sama Ini Sudah Harus Sama Kadang-kadang Ini Lebih Besar Lebih 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 Lancip Sama-sama Lancip Kita Gosok Dengan Tipa VPC Ini Supaya Nanti Dia Masuk Di Dalam Di Atas Tipa VPC Ini Bisa Nempel Persis Jadi Apabila Ini Sudah Sama Ininya Tingginya Ataupun Besarnya Sudah Sama Sudah Selesai Oke Jadi Membuat Ini Sudah Selesai Tinggal Nanti Buat Sepuluh Buat Dengan Tata Cara Seperti Tadi Kemudian Saya Ingin Menjelaskan Nah Ini Ini Kan Saya Tutup Pake VPC Kita Jepit Tangan Selesai Ketangan Ini Bisa Juga Dilem Masa Disini Sudah Beres Tapi Kalau Memang Teman Ingin Seperti Ini Bisa Saya Kasih Caranya Jadi Pertama Kita Siapkan Pipa Yang Nah Ini Pipa VPC Potongan Yang Kecil Kemudian Kita Bakar Di Kompos Jepit Pake Tang Supaya Tidak Panat Tangan Kita Seperti Dia Kurang Lebih Hampir Hampir Lunak Kalau Memang Ada Sedikit Sedikit Yang Gosong Apap Nanti Kita Sudah Mulai Lunak Sudah Apabila Sudah Hampir Lunak Kita Geser Dulu Sedikit Sudah Melunak Sudah Melemas Dia Karena Panas Dia Melemas Sudah Sudah Melemas Segeser Nanti Kita Taruh Disini Teramik Bisa Ini Setelah Lemas Begini Kita Taruh Disini Teramik Tampil Kaca Bisa Kaca Bisa Kramit Terserah Ini Kita Tekan Nah Seperti Itu Sudah Jadi Dia Rata Sukur Sukur Kita Kasih Pendinginan Dengan Elap Basah Gitu Kan Dia Pasti Akan Rata Ini Sudah Ini Proses Pembuatan Ini Nanti Tutup Ini Kalau Teman Teman Karena Memain Harganya Sekitar Rp3.000 Jadi Sayang Kalau Nyerang Kita Ini Bisa Kita Gunakan Ini Sudah Sudah Lulus Ini Bisa Kita Sini Kita Kasih Garis Kita Bentuk Nanti Kita Lem Mirip Seperti Saya Membuat Pipa Pipate Seperti Itu Jadi Caranya Mudah Nanti Tinggal Kita Ambas Pikir Hanya Mungkin Di Video Pipate Bisa Teman Teman Lihat Cara Menyumpal Ini Atau Menutup Ini Itu Ada Juga Sistem Ya Lem Dan Sebagainya Oke Jadi Sementara Untuk Motok Itu Sudah Kemudian Kita Akan Masukkan Tutup Botol Tutup Botol Tutup Botol Ini Kita Masukkan Tapi Sebelumnya Kita Bersihkan Dulu Kita Cuci Karena Tadi Bekas Minyap Sayur Tadi Kita Cuci Seperti Ini Jadi Tadi Yang Sudah Jadi Nah Seperti Ini Sudah Sudah Jadi Sudah Sudah Bagus Baru Nanti Kita Cari Tutup Botol Ini Kita Terus Ini Kita Kita Tekan Dengan Pipa Fusi Juga Sampai Dia Masuk Dalam Seperti Itu Kita Lampu Sebelum Masukkan Seperti Itu Kita Lampu Lampu Sini Pake Lampu Pipa Masih Baru Pipanya Seperti Seperti Ini Kita Bolong Baru Ini Kita Taburi Lem Kita Berikan Lem Anggir Yang Semu Ya Setelah Agak Agak Berlebih Sedikit Agak Agak Berlebih Supaya Dia Nanti Bisa Menempel Kuat Ini Sudah Ini Kalim Ini Kadang-kadang Bagian Yang Meng Terisikan Disini Kadang-kadang Sering Mengalami Kebocoran Boleh Kita Tampalkan Disitu Kita Tekan Ini Kita Diamkan Sekarang Setengah Jam Atau 20 Menit Sudah Sudah Jadi Oke Bisa Kita Bersihkan Kalau Sudah Bagus Untuk Membersihkan Sisa Alay Yang Mengering Kita Gunakan Ini Ya Seperti Itu Cara Membuatnya Sudah Sudah Masuk Nanti Apabila Sudah Mengering Semua Nanti Bisa Kita Taruh Disini Lain Juga Untuk Lebih Memperkuat Supaya Dia Tidak Bocor Oke Sudah Bagus Kita Taruh Jadi Dia Mengering Dengan Sendirinya Kemikian Tahap Awal Untuk Membuat Tempat Solitaire Baik Teman Teman Kita Akan Coba Menutup Ini Ya Bisa Digunakan Lem Korea Juga Lem G Ini Atau Kalau Mau Juga Lem Pralon Juga Bisa Seperti Ini Tidak Terges Kan Atau Kalau Memang Tidak Ada Bisa Juga Lem Pralon Lem Apa Lem Lem Ini Bisa Juga Cuma Ini Memang Agak Lama Kering Seperti Kalau Yang Tadi Cepat Ini Saya Ingin Memperagakan Supaya Bisa Nah Ini Sudah Mulai Nempel Kemudian Satunya Lagu Kita Nempelkan Disini Nempel 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 ini kan kita bersihkan ini kita ratakan mungkin bisa dilihat apabila ini sudah rata baik teman-teman nah ini tadi sebagian sudah saya potong sekarang kita potong lagi nah jadi kelebihan itu ada kan kelebihannya kita potong lagi kita potong dengan menggunakan barisan atau bergaji besi ini dan selesainya bisa kita ikhlas itu mengikuti bulatan pipa terus sampai dia kira-kira tidak mendekati bulatan pipa nah lari sudah selesai tapi kalau teman-teman kita mau membuat seperti ini bisa juga tapi yang saya katakan pakai sedok ini aja bisa juga itu kalau banyak kan lumayan bisa menghemat biaya kita bikinnya banget kita menghemat biaya dan ini juga tidak memperlukan tidak mengalami penekanan air jadi cukup kuatlah pelotok untuk saya air itu tidak air ini tidak lepas ini cukup kuat dengan cara seperti ini nah terus ya kalau kita bersihkan nah ini ya jadi kita rapikan lagi balik kita putar-putar pipanya nah kemudian kita kita bor ini udah saya bagi kurang lebih 9 cm antara 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 lubang jadi nanti kalau ini kita tahu sini itu kurang lebih jaraknya 9 cm nah kita bor tapi sebelum dibor itu sebaiknya dikasih apa namanya pembantu lah lubang pembantu jadi bor ini tidak lepas nah ini saya menggunakan nomor 10 mili lebih bagus lagi kalau pakai dua bor duduk oke kalau sudah bolong sedikit-sedikit kalau dibutuh jadi dia akan dibawar saya akan dibawar di bawah selamat menikmati sekarang tinggal kita tadi sudah kita sudah kita lem nanti kita tebel disini 5 buah caranya ya ini kita beli lem wajah sudah bagus amplasannya sudah bagus ini kita beli lem kita agak lebih sedikit kita lebihkan agak berlebih nah itu terus nanti lubang di atas ini kita gunakan shoulder juga bisa ini kita pasang lima-limanya seperti itu sementara untuk yang tahap ini selesai baik teman-teman tadi sudah kita lakukan pengelema nah ini sudah lima-limanya sudah nyempel yang mungkin untuk saat ini cukup sekian dulu disini karena durasinya terlalu panjang sehingga mungkin nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua supaya teman-teman juga bisa mengikutinya karena juga ini masih ada beberapa tahap lagi untuk sampai kita menjadi seperti ini semoga bisa lanjutkan untuk video berikutnya namun teman-teman juga tidak bisa kecewa pasti akan saya lanjutkan dengan bagian keduanya baik demikian untuk tutorial pembuatan sempat dikonsulit bagian pertama ini atau part satu ini ya mohon maaf apabila tadi beberapa penjelasan ada yang kurang dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan like-nya dan juga komen-nya akan kita lanjutkan pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati